Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala Alhamdulillah Di kota Suci Mekah ini Dan di 13 akhir malam ini Kita berdoa untuk diri kita semua yang hadir di majlis Zoom ini Agar senantiasa dipilih oleh Allah Sebagai hamba-hambanya yang mencintai Al-Quran Allah marhamna bil-Quran Wa ja'alhu lana imama wa nuru wa hudu wa rahma Allah mudhakirna minhum manusina Wa'allimna minhumma jahilna Wa rizukna tilawatahu A'na al-layli Wa'ana al-nahar Dari dinamika kehidupan rumah tangga Terutama rumah tangga yang Ditakdirkan oleh Allah Rumah tangga Poligami Sekelas Rasulullah Dan para istrinya Juga tidak terlepas dari Dinamika yang ada Yang penting dinamika itu Seperti yang disebut di ayat pertama Justru muncul karena keinginan Berbuat baik Keinginan Bermaksud ingin Menyenangkan Satu pihak Namun namanya manusia Ada pihak lain yang gak kuat Seperti Apa yang kemarin kita bahas Dimana Rasulullah Dianggap terlalu lama Berada di rumah Zainab binti Jahash Maka Hafsa dan Aisyah Menuduh Rasulullah Sallallahu alaihi sallam Telah minum Maghofir Padahal Rasulullah Merasa minum Minum madu Saya gak minum maghofir Tapi mungkin madunya Mengandung Jenis tawon Yang Yang apa Yang tidak bagus Riwayat yang lain Tentang Tabatari Mardota Azwajik ini Terkait dengan Rasulullah Rasulullah Berduaan dengan Budaknya Mariah Al-Qibtiyah Di kamar Hafsa Yang saat itu Hafsa lagi pulang ke rumah orang tuanya Umar Ibnul Khattab Tanpa diduga Tanpa diduga Hafsa pulang lebih awal Sehingga ketika sampai di rumah Di kamarnya Mendapatkan Rasulullah Rasulullah bersama Mariah Ya maklum namanya juga Mariah ini budak hadiah dari Raja Mukaukis Dari Mesir Dari Mesir yang diajak masuk Islam menolak Namun menolaknya dengan penuh sopan Mengirimkan hadiah dua orang budak Ya Muka Mariah dan Sirin Sekarang jadi nama artis Sirin Jadi Sirin itu Nama budak Budak Rasulullah Yang dihadiahkan kepada Hasan Ibn Thabit Ya bisa dibayangkan lah Namanya wanita Ya Menemukan suaminya Bersama Maduknya istilahnya Di kamarnya sendiri Ya Mungkin kalau kamar yang lain Bisa memaklumi Ini kamar Hafsa sendiri Ya Kalau bahasa kita Nggak ada lagi apa tempat Jual di tempat saya Ya Maka Hafsa sangat marah Ya Tapi walaupun marah Di saat itu Rasulullah tetap Tepatah Gimardota Azwajik Ya Bukan dalam posisi mentang-mentang Ya Ngapain kamu marah-marah Yang saya lakukan ini kan halal Yang saya lakukan Nggak melanggar syari Macam-macam lah ya Kalau mau mendalili Itu ada aja Ya Tapi tidak begitu Akhlak Rasulullah Ya Betul Rasulullah Nggak salah Ya Tapi Istilah Bahasa Arabnya Jabrul khawatir Ya Menghargai perasaan Orang lain Terlebih itu adalah Istrinya Ya Ya itulah akhlak Rasulullah Tabiltaghi Mardota Azwajik Ya Demi Menyenangkan Hati Hafsah Yang Istilahnya terluka Maka Rasulullah Maka Rasulullah Membisikkan Ya Membisikkan Udah tenang aja Ya Oleh saat ini Saya tidak akan mendekati Maria lagi Ternyata Allah Ternyata Allah Nggak suka Dengan cara Rasulullah Ini Ya Benar kamu ingin Menyenangkan Istrimu Hafsah Tapi Tidak untuk Dengan Mengharamkan Yang halal Budak itu Halal Ya Maka Ayat itu juga Bermakna Teguran Wahai Nabi Mengapa engkau Mengharamkan Apa yang dihalalkan Oleh Allah Berupa Kehalalan Seorang Budak Untuk Diperlakukan Sebagai Istri Ya Itulah Dua Sahabat Benuzul Yang Di dalam Ilmu Ulumul Quran Sangat mungkin Satu ayat Dengan Dua Sahabat Benuzul Yang berarti Ya Turun Dua kali Seperti Ayat-ayat Yang lain Juga Mengalami Seperti Itu Maka di Ayat selanjutnya Ya Udahlah Gak Apa Kalau Memang Kamu Telah Jatuh Dalam Suatu Pelanggaran Walaupun Gak Niat Melanggar Niatnya Apa Yang penting Solusinya Kembali Lagi Kepada Allah Selanjutnya Allah Telah Mewajidkan Kepadamu Bagaimana Meng Kefarah Menghalalkan Sumpah 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 Mewajidkan Wadfaradallahu Lekum Hillata Aimanikum Wallahu Maulakum Maka Di dalam Menyikapi Menyikapi Satu Hukum Allah Harus Dengan Keyakinan Wallahu Maulakum Allah Yang Menjadi Pemimpin Ataupun Penolong Terjemahan Terbatas Karena Allah Itu Maha Mengetahui Dan Maha Menjaksana Jamah Rahmukum Allah Kata Maulakum Ini Harus Menjadi Akidah Orang Beriman Di dalam Menyikapi Hukum Hukum Allah Bahwa Dibalik Kata Maulakum Itu Ada Berbagai Macam Makna Allah Yang Memimpin Allah Yang Menolong Allah Yang Menyayangi Dan Dan Sebagainya Apa Bedanya Dengan Wali Wallahu Wali Yukum Kalau di Al-Baqarah Allah Menyebut Dirinya Wali Wallahu Wali Yul Lathina Maknanya Sama Wali Maupun Maulak Itu Bahwa Allah Sebagai Penolong Dan Pemimpin Tapi Kenapa Tidak Dipilih Wali Saja Kata Maulak Itu Memiliki Makna Yang Lebih Luas Bahwa Maulak Dengan Wali Itu Juga Memang Punya Adanan Seperti Di Surat Muhammad Dhalika Bi An Allah Mawla Lathina Amanu Wa An Al Kafir Ala Maulak Demikianlah Sesungguhnya Allah Itu Pemimpin Bagi Kalian Maka Jika Kita Kembali Kepada Bahasa Arab Maulak Itu Bisa Bermakna Orang Yang Berjasa Jadi Ketika Allah Mengatakan Qadfarad Allah Lakum Dhalat Aiman Wallahu Maulakum Bahwa Allah Itu Dalam Syariatkan Apa Saja Pasti Disitu Ada Kebaikan Kebaikan Yang Yang Seharusnya Manusia Itu Merasa Berhutang Budi Berhutang Jasa Kepada Allah Jadi Enggak Ada Syariat Allah Yang Bersifat Membebani Menyulitkan Membuat Orang Sengsara Sehingga Allah Katakan Apa Ma Anzalna Sehingga Dalam Bahasa Arab Al-Quran Maulak Itu Bermakna Orang Yang Memerdekakan Budak Dan Yang Memerdekakan Juga Disebut Maulak Abu Bakar Itu Maulak Maulanya Bilal Bin Robah Bilal Bin Robah Maulak Abu Bakar Apalagi Seperti Kasus Bilal Bayang Jasa Abu Bakar Dibebaskan Bilal Yang Saat Itu Sedang Sedang Siksa Maka Jika Abu Bakar Dianggap Berjasa Dianggap Sangat Baik Kepada Bilal Maka Bagaimana Dengan Berjasanya Allah Berhadap Hamba Hamba Tentu Jauh Lebih Tinggi Daripada Jasa Abu Bakar Bila Maka Begitulah Ketika Allah Menyebut Wallahu Maulakum Wa Malim Al-Hakum Maulakum 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 Juga Bisa Bermakna Wali Maka Artinya Pemimpin Pemimpin Menolong Ibarat Seorang Ayah Bepada Anak Putrinya Namanya Wali Udah Pastilah Seorang Ayah Sikapnya Kepada Putrinya Pasti Baik Baik Bertanggung Jawab Mendoakan Menikahkan Dan lain Sebagainya Jika Manusia Dengan Manusia Begitu Bagaimana Dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Tidak Mungkin Hukum Allah Itu Dibisyariatkan Oleh Allah Tanpa Tujuan Tanpa Apa Tujuan Tujuan Yang Baik Sebaik Seorang Ayah Bepada Anak Putrinya Ketiga Ketiga Maulah Itu Bermakna Kerabat Kerabat Itu Pasti Nolong Kerabatnya Jangankan Kerabat Dekat Kerabat Jauh Saja Itu Cenderung Ingin Nolong Ya Katakan Orang Jawa Akan Lebih Cepat Kalau Kenalan Sama Orang Jawa Kesamaan Bahasa Sudah Cepat Apalagi Yang Aduguan Kerabat Ponakan Sepuku Itu Desebut Maulah Di Surat Ad-Dukhan Allah Katakan Nanti Diteraka Hatta Ada Hubungan Kerabat Manusia Itu Tidak Mungkin Tolong Allah Allah Itu Bersifat Kedekatan Dan Keakrapan Kepada Manusia Namanya Kerabat Sama Kerabat Pasti Inginnya Berbuat Baik Apalagi Allah Subhanahu Yang Keempat Mawla Itu Disebut Di Surat Al-Hadid Ayat 15 Fal-Yawma Layu Khadu Minkum Fidiyatu Wala Minalladina Kafaru Ma'wakum Naru Hiya Maulakum Hiya Maulakum Ini Juga Mirip Maulakum Disini Adalah Yang Akan Yang Dekat Denganmu Dan Yang Akan Menanggung Kehidupanmu Kan Adubillah Orang Munafik Tempatnya Di Neraka Dan Neraka Itu Akan Istilahnya Menyambut Ya Maulakum Menyambut Menyambut Memperhatikannya Enggak Mungkin Nerakanya Lupa Bahwa Ada Penghuni Yang Modelnya Seperti Orang Munafik Ya Walaupun Di ayat ini Sedikit Tadabur Dari Para Mufasirin Ya Mengapa Allah Menyebut Dua Sifat Untuk Neraka Ya Ma'wa Ma'ulakum Ya Ma'waku Munnaruh Ya Ma'ulakum Ya Ini terkait Dengan Realita Manusia Sesat Manusia Manusia Sesat Itu Tidak Terlepas Dari Ya Berada Dimana Berada Dengan Siapa Ya Berada Dimana Itu Namanya Ya Ma'wa Ya Ya Ma'ulakum Bersama Bersama Dengan Siapa Ya Jadi Kalau Tempatnya Jahat Ya Bersama Orang Jahat Itu Sangat Mudah Manusia Terjerumus Dalam Kejahatan Ya Ya Ibu Insyaallah Sudah ada Yang pernah Umroh Ya Yang belum Semoga Allah Beri Riski Yang Luas Ya Segera Umroh Ya Amin Allah Ma'amin Jadi Mereka Yang berada Di tempat Mulia Seperti Ini Ya Berarti Di Dalam Makwah Yang Baik Apalagi Perginya Bersama Orang Yang Baik Maka Insyaallah Di Dalam Diri Manusia Itu Memiliki Semangat Yang Berlipat Lipat Untuk Beramal Sholeh Karena Berada Di Tempat Yang Baik Dan Bersama Orang Yang Baik Walaupun Dengan Dengan Salah Satu Saja Orang Bisa Baik Ibu-ibu Lagi Di Jakarta Kita Tau Sendirilah Jakarta Enggak Kondusif Tapi Selalu Bersama Orang Baik Ada Ngaji Ada Ada Liko Ada Pelatihan Insyaallah Baik Apalagi Berada Di Tempat Yang Baik Semoga Allah Menakdirkan Kita Semua Berada Di Bulan Ramadan Ramadan Sudah Tempat Bulan Yang Baik Tempat Tempat Yang Baik Bersama Atau Dekat Dengan Orang Orang Yang Baik Insyaallah Lebih Mudah Karena Itu Orang Orang Yang Sesat Selalu Disebut Dengan Kata Baid Atau Atau Buat Kenapa? Karena Kondisinya Menjauh Misalnya Mereka Itu Berada Dalam Kesesatan Yang Jauh Jauh Gimana? Jauh Dari Mana Mana Jauh Dari Tempat Yang Baik Jauh Dari Orang Yang Baik Jauh Dari Sumber Sumber Hidayah Jadi Allah Sering Menyebut Orang Yang Sesat Itu Dengan Kata Baid Atau Buat Ya Ala Bu'dal Lithamu Fabu'dal Lilqawm Zalimin Fabu'dal Liqawm La Yuminun Ya Karena Itu Hukum Allah Itu Diistilahkan Dengan Ya Maulakum Ya Ada Apa Target Kedekatan Kebaikan Kasih Sayang Ya Ya Apa Penanaman Jasa Ya Bahwa Maulak Berarti Berjasa Baik Ya Sehingga Allah Katakan Ya Tidak Benar Orang Yang masuk Islam Itu Berarti Berjasa Kepada Allah Yang Benar Orang Yang Orang Yang Soleh Itu Berarti Allah Yang Berjasa Kepada Dirinya Ya Mereka Menganggap Berjasa Kepada Allah Maka Raja Bala Allah Balillahu Yamun Alaikum An Hadakum Lil Iman Ikuntum Sadiqin Allah Yang Berjasa Bukan Kamu Ya Kemudian Allah Kembali Menjelaskan Peristiwa 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 Zainab Atau Maria Dengan Riwayat Zainab Pelakunya Hafsa Dan Aisyah Dengan Riwayat Maria Pelakunya Juga Kaitannya Dengan Hafsa Dan Aisyah Wa'idh Ashrun Nabi Dan Ingatlah Ketika Nabi Berbisik Menyampaikan Sesuatu Yang Rahasia Wa'idh Ashrun Nabi Wila Ba'uti Az-Wajih Kepada Sebagian Istrinya Satu Ucapan Jadi Kalau Kaitannya Dengan Zainab Yang Dimaksud Dengan Hadithan Ungkapan Rahasia Ketika Rasulullah Mengatakan Ya Sudah Saya Berjanji Tidak Akan Mau Minum Madu Lagi Madu Yang Di rumah Zainab Karena Rumah Zainab Karena Madu Yang Diberikan Zainab Itu Madu Yang Tidak Bagus Nah Ternyata Ucapan Rasulullah Ini Dibocorkan Kepada Aisyah Wa'idh Ashrun Nabi Wila Ba'uti Az-Wajih Hadithah Walam Mana Ba'at Bih Sudah Tahu Rahasia Seharusnya Tidak Diomongin Tapi Namanya Ibu-ibu Ngomong Tapi Dikasih Catatan Ini Rahasia Buat Kamu Aja Jangan Diomongin Lagi Pada Orang Lain Kalau Sudah Diomongin Tidak Rahasia Lagi Sama Seperti Orang Yang Ngomong Begini Ini Bukannya Ribah Ini Memang Aslinya Memang Begitu Ini Membocorkan Rahasia Juga Begitu Kalau Udah Ngomong Walaupun Ini Rahasia Buat Anti Aja Jangan Diomongin Ke Orang Lain Ini Namanya Walaupun Akhirnya Allah Membocorkan Bahwa Hafsa Telah Menyampaikan Kepada Aisyah Ataupun Yang Dimaksud Hadithan Ungkapan Rahasia Adalah Ketika Rasulullah Mengatakan Kepada Hafsa Udah Tenang Aja Nggak Udah Nangis Terus Mulai Saat Ini Saya Tidak Akan Mendatangi Maria Lagi Walaupun Ditegar Allah Dah Masuk Rasulullah Diam Diam Aja Udah Jangan Yang Lain Tahu Tapi Ibu Susah Untuk Tidak Ngomong Ternyata Allah Memberitahu Kepada Rasulullah Bahwa Rahasiamu Sudah Dibocorkan Rasulullah Langsung Menegar Kamu Bocorin Ya Udah Gitu Aja Dan Rasulullah Berpaling Dari Yang Lain Apa Yang Maksud Dengan Berpaling Yang Lain Gak Memperpanjang Permasalahan Ini Maksud Dengan Gak Memperpanjang Permasalahan Ini Cuma Ngomong Gitu Doang Kamu Udah Bocorin Ya Ya Udah Ya Jadi Bukan Begini Kamu Udah Bocorin Ya Gimana Kamu Udah Dibilang Ini Rahasia Tega Kamu Ngomong Ngomong Pada Gak Begitu Ya Maka Dari Ayat Ini Ya Para Ulama Menyimpulkan Sebuah Adab Rumah Tangga Ya Adab Rumah Tangga Namanya At-Taghodi Wat-Taghoful Ya Adab Taghodi Wat-Taghoful Ya Ya Apa Sikap Tidak Tidak Memperkeruh Masalah Ya Tidak Memperpanjang Masalah Ya Karena Dalam Kehidupan Suami Istri Ya Kalau Masalah Itu Diperpanjang Ya Maka Kekeruhan Suasana Itu Akan Lebih Lebih Dalam Ya Jadi Sebaiknya Pakai Manhaj Ya Sudahlah Ya Sudahlah Ya Lupakan Yang sudah Ada Ya Ayo Kita Perbaiki Ya Tapi Jangan Dikejar Lagi Tapi Kita Kan Perlu Apa Ya Perlu Supaya Plong Gitu Ya Ya Itu Versi Versi Jiwa Manusia Ya Perlu Belakan Istilahnya Ya Dengan Versi Manusia Versi Adab Islami Ya Justru Kalau Kamu Ya Urusan Permasalahan Rumah Tangga Kamu Belakan Dan Seterusnya Itu Akan Mengundang Setan Ya Seharusnya Sesuatu Itu Kecil Tapi Karena Dibahas Jadi Besar Ya Ya Jadi Ada Kebencian Ada Dendam Ya Dan Ada Yang Lain-Lain Makanya Rasulullah Bersikap Apa Cuma Ngingetin Aja Nggak Perlu Rinci Rinci Sampai Akhirnya Hafsah Dan Aisyah Itu Ya Bingung Rasulullah Kau Tahu Ya Ya Kau Tahu Bahwa Kita Telah Telah Membocorkan Rahasianya Falamma Amba Habihi Qalat Man Amba Akah Hadha Ya Rasulullah Kau Kamu Tahu Ya Rahasianya Telah Bocor Maka Dijawab Al-Allah Dijawab Al-Allah Sendiri Nabbani Al-Alim Al-Khabir Yang Memberit Tahu Kau Adalah Allah Ya Yang Maha Mengetahui Ya Dan Maha Mengetahui Segala Urusan Dan Maha Mengetahui Apa yang Ada Dalam Diri Manusia Ya Malah Karena Itu Indahlah Kamu Ya Bertawbat Pada Allah Inta Tuba Ilallahi Ya Ya Begitulah Ya Jika Jika Seorang Istri Rasul Saja Dia Diajak Lala Allah Untuk Bertaubat Ya Kembali Kepada Jalan Yang Baik Apalagi Kita Kita Sebagai Manusia Baik Sebagai Suami Maupun Sebagai Istri Ya Maka Siapa Yang Bertaubat Berarti Ya Hatinya Itu Ya Dinilai Lebih Dekat Kepada Kebenaran Ya Artinya Apa Menjaga Dan Terhindar Dari Kesesatan Kesesatan Berikutnya Ya Tata Baillallah Faqutsawat Kulubukum Wa Inta Zahara Alayhi Ya Jika Masih Masih Ya Katakan Saling Tolong Menolong Asal Artinya Saling Tolong Menolong Merjain Rasulullah Fa'innallaha Huwa Maulahu Ya Maka Allah Yang Akan Membelak Rasul Ya Disini Diulang Lagi Maulahu Ya Ya Konteksnya Apa Disini Fa'innallahu Huwa Maulahu Ya Fa'innallahu Huwa Maulahu Ya Konteksnya Bahwa Ya Ketika Rumah Tangga Itu Ya Betul-betul Dijalankan Dalam Ketaatan Kepada Allah Maka InsyaAllah Allah Akan Selalu Membimbing Rumah Tangga Yang Dijalankan Berdasarkan Ketaatan Ya Fa'innallahu Wa Maulahu Wa Salihul Mu'minin Ya Dan Rasulullah Akan Dibela Oleh Semua Orang-orang Beriman Yang Soleh Ya Dibela Oleh Malaikat Wal Malaikat Yatuh Ba'udah Ba'udah Di'lika Zuhir Ya Ya Jadi Mereka Yang Yang Dalam Kebaikan Ya Akan Dibela Tiga Tiga Dibela Allah Dibela Orang-orang Beriman Dibela Para Malaikat Jadi Segeralah Bertaubat Kepada Allah Ya Tidak Lagi Berbuat Sesuatu Yang Yang Mengecewakan Rasulullah Atau Dalam Bahasa Kita Mengecewakan Suami Maka Bisa Jadi Allah Akan Memisahkan Kamu Dengan Percerian Dan Posisimu Digantikan Oleh Istri Yang Lebih Baik Asa Rabbuh In Tallaq Kunna Ayyub Dilahu Azwajan Khairan Minkun Muslimatin Mu'minatin Kanitatin Taibatin Abidatin Saihatin Ya Inilah Harapan Ya Harapan Kriteria Ya Wanita Yang Dicintai Alay Allah Ya Wanita Yang Sudah Seharusnya Dimiliki Oleh Ya Oleh Apa Oleh Seorang Istri Rasul Ya Muslim Mu'min Muslimat Mu'minat Kanitat Banyak Beribadah Taibat Banyak Bertobat Abidat Ya Banyak Beribadah Saihat Banyak Berkuasa Saibatin Wa Bekal Baik Baik Janda Maupun Gadis Saibati Wa Bekal Ya Yang menarik Sifat-sifat Yang lain Gak Pake Wow Muslimat Muslimat Mu'minatin Tapi Begitu Janda Dan Kadis Pake Wow Apa Maksudnya Ya Karena Gak Mungkin Kriteria Sebelumnya Itu Sangat Mungkin Menyatu Dalam Diri Orang Seorang Muslimah Dia punya Mu' Dia juga Mu'minah Dia juga Qanitah Dia juga Taibah Janda C 아무� village Mudah Do